Hai bismillah saya nggak mau semuanya nanti tahu tahu ya Allah lele di mana nih cedonya lah saya nggak mau semuanya nanti ini udang Hai ganti-ganti hai 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 alasan namanya enak-enaknya tanya ini apa kalau yang lebih kelas itu malah manisnya agak asam tapi malah nggak ada bagian enak tapi kalau orangnya kecinta pedes nggak nendang sama sekali kalau tujuan pedes ya peran sepatutnya kalau enak-enaknya ini air asli ya kalau ini oke lah jadi karena asli maka nilai gizennya mantap ini untuk rasanya kalau saya bikin yang asam manis mungkin ya artinya kan selera itu kan macam-macam ya tapi kalau kamu menganggap ini lebih pedes ya gimana ya gini ya kalau saya nggak menggunakan semuanya makanya saya odokan kalau kamu merasa masih mau makanya senakan kalau kamu nggak mau dibuang ya terserahkan pokoknya ini milik kamu karena saya hanya mencicipi saja nah jelas saya pisangkan ya terakhir kan oke makanya yang makanya 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 kemudian ya iya maksimalnya 10 ya maksimalnya 10 yang tadi itu yang jelas itu bukan saya kalau dicandokkan ya salah satu gua takam itu Insyaallah ya ya buat apa saya mau namanya 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 nih nasi nasi uduk nasi uduk itu untuk nasinya ya nasinya luar biasa untuk ayahnya ada istimewanya enggak yang perlu kalian itu masihnya di rumah sambilnya merah tuh tapi ada kayak segelnya enak yang ini yang coklat itu ya gurih ya mantap ini enak 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 ini emang dibuat jaring seperti ini ini makanya sambel makan sambelnya harusnya dicampur atau dipisah seharusnya cuman minusnya yaitu ayam Oh harusnya penyajian itu ada Oh ini aja enak apalagi kari wangi Oh kari wangi hanya saja nggak jatuh enggak buat isu ya jadi komentar saya enak saya cinta rasanya enak sambilnya sudah unik di kalau kalian makan pedes memang pedes cuman memang mungkin level kalian pelajar ya jadi kalau saya nggak pedes tapi pedes itu memang pedes bebeknya enak bener-bener kata kalian kalau lebih enak nasinya yang betul 1 tidak penggemar nasi uduk tapi oke lah kalau untuk penggemar nasi uduk itu enak karena enak untuk buku ya jadi khasnya gurih dan untuk inumannya yang harusnya apresiasi kalau enggak neko-neko tapi pas jadi makan gini namanya teh manis sangat enak banget tapi emang enak bumbunya ini bumbu sendiri ya tapi ini sariwangi ya yang kalau aku 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 enak emang eh ya Allah lele namanya apa namanya ini 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 bikin sendiri kan masanya enggak sebalik instan kan enggak sebalik instan enggak masanya bumbunya bikin sendiri ya nasinya biasa nasinya ya nasi udu oh nasi udu bikinnya di rumah atau di rumah apa aja nasi udu ini bumbunya apa aja tau enggak santan panden dan apa gitu ya jadi saldo kan nanti kalau terasa jadi buang lah ini kan enggak bisa saya tempe ini hanya pemanis ya sama ya kalau tingkatan pedis nggak pedis ya langsung dengan manis ya lebih sedang karena manis ya enggak manis ini dengan makanya ya mungkin saya berasumsi levelnya anak pelajar itu pedisnya ya tidak tiga-tiga amat karena dia mengatakan pedis itu tidak pedis perhatikan perhatikan makunya 4 jam enggak ada yang spesial yang ingin makan ada yang ingin makan olehnya ini siapa gini atau biasa manis di belakang rumah enggak kamu Wah mantap ya ini namanya ini atau juga dikasih cuman biasa Hai lemonti ini emang sengaja jujur ya ini emang sengaja bikin kurang manis dengan alasan biar sehat nggak dia betul atau emang salah takaran karena rasanya kurang manis dan bener-bener kata mutanya kurang-kurang kamu sengaja atau gara-gara salah racek tujuannya hanya faktor agar takut kemanisan gitu ya bukan ada alasan biar sehat juga ya ini kalau kalau berarti orang yang suka misalnya kurang manis dan tehnya emang kurang sehingga segini ngomong-ngomong siapa ini siapa nih apa namanya nih nasi goreng Jawa Oh nasi goreng Jawa saya penampilannya bagus sebenarnya kalau bagi kalian kayak itu kalau menurut kamu ya lebih ke hiasan atau memang harus dimakan sebagai pelengkap citarasa tahu lagi hanya sebagai hiasan atau memang harus dimakan sebagai pelengkap citarasa menurut kamu banyak jadi lebih ke hiasan kalau untuk dimakan nggak apa-apa bukan sebagai pelengkap citarasa ya Oh gitu ya jadi lebih kalau untuk penilainya menilai nasi gorengnya aja ya rasanya gitu ya kalau niat kalian tuh ini bikin nasi goreng pedes atau gimana ini bikin normal nggak pedes kenapa kok bikin nggak pedes oke oke ini bumbunya raja sendiri atau bumbu sendiri ya ada videonya kan ya ini seplok hanya garam atau ada yang dibuat di tempat-tempat yang bukan jalanan karena jalan tuh nggak citarasinya ini kayak di ya jelasnya amatnya rasanya itu lebih kesehatan bukan bukan-bukan kalau di jalanan tuh sangat kerasa kena soft ini kalau itu lebih kena segera yang kayak di orang-orang makan itu penampilannya bagus cuman bagi orang-orang perang-perang nampol kayak kalau saya lebih serta ke yang jalanan kalau saya enggak enggak ada masalahnya dan yang saya nilai api itu bagus jadi enggak enggak bosong dan mata itu lebih ya bencana kok bisa kamu ya di rumah sering cuma kalau di rumah biasanya katanya apa enggak rata itu kalau bisa rata saya biasanya nih buat bagus untuk ceploknya amazing untuk kita rasa nasi gorengnya enak cuman ya maaf kalau bagi saya kurang-kurang ini kita rasa nasi goreng yang di warung-warung itu kalau orang yang suka soft ini mungkin cocok kalau mau dibuang ini aja ini jangan emang ya Allah nggak mau dimakan nggak apa-apa ini mencengah apa-apa ini mencengah kenapa enggak ada gini-ginya oh enak cuman kebetulan yang nampol enggak bisa ngasak masih satu ini belum belum minum udah udah sudah 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 iya ambil ambil pasaknya terima kasih Hai 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 eh eh sebentar pak sebentar sebentar namanya apa nih namanya Carbonara itu sepeder nama atau ada atau ada Oh gitu guri asin oh gitu beli hari matang ya dimana iya cepet apa tadi Carbonara krimi krimi guri asin enak hahaha ini sebagai ini ya ini ayam ini apa itu jamur sama di dalamnya itu ada kalut jamurnya dalam sebagai ini ya die enggak punya sendok bismillah bismillah makanya harusnya begini ya terserahnya kamu suka spaghetti iya emang sering masak itu makanya ngelih ini buat dimasak dimasak saya 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 mau dimakani ini emang ada teginya? enggak, itu krimi dari itu, krimer ini udang ya? iya, udang luar enggak, yuk kali aku mau makan udang ini apa ini? apa ini? ini apa? jeruk peras emang rasanya maunya ke gurih, asin iya, kalau dari kata mana bener apa ini gizinya apa ini? ini kan gizinya ada dari ayamnya terus ada dari jamurnya sama kalut jamurnya bumbunya kita ngeliatin seliri itu krimer, terus dicampur kalut jamur dicampur bawang bombay terus campur-bumbay apalagi ya, tambur-ambur bawang putih sama bawang bombay basah ya, artinya kita bicara secara ya kalau kita kan memang suka ayam putus suka yang itu tapi kalau emang kamu lihatnya seperti itu ya ya emang bener jadi emang apa tadi? gurih, asin, krimi gak ada putusnya ya? iya, jadinya ini sudah gak tau kasih pak ini maka apa yang terima kasih telah menonton! yang terima kasih telah menonton! Terima kasih.